Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang terhormat pimpinan dan Wakil Ketua Anggota Komisi 4 TPR RI juga rekan-rekan tercinta. Khususnya kepada Pak Menteri Pertanian beserta jajarannya yang sangat kami banggakan. Puji syukur Alhamdulillah kita selalu panjatkan karena kita selalu sehat untuk menyampaikan unek-unek ini Pak dari Partai Gerindra. Jadi kami dari fraksi Partai Gerindra ingin memastikan kepada Bapak Menteri Pertanian beserta jajarannya Apakah ketersediaan bahan pangan pokok nasional kita selama tahun 2022 dan ini menjelang bulan puasa dan lebaran dalam kondisi aman. Nah saya mohon data-datanya Pak. Kemudian juga tidak hanya beras ini Pak. Saya khawatir beras juga nantinya import. Nah kemudian juga nilai tukar petani Pak. Jadi kami sangat bangga dan sangat berbahagia terjadinya peningkatan MTP. Namun sangat disayangkan Pak. Nilai tukar petani tanaman pangan masih di bawah 100. Padahal pangan ini merupakan ujung tombak kita. Nah saya ingin tahu strategi apa langkah-langkah Bapak yang akan dilakukan untuk meningkatkan MTP tadi. Juga khususnya pada menjelang panen raya ini Pak. Tadi Bapak sudah kemukakan bahwa banyak sekali problem tentang iklim. Nah jadi kami minta pemerintah dapat memastikan harga gabah petaninya di atas HPP Pak. Karena ini juga sudah terjadi pada tahun 1969 sampai tahun 2000. Memberikan jaminan keuntungan kepada petani-petani kita. Nah kenapa hal ini tidak dilakukan oleh Kementerian Pertanian sekarang. Nah yang kedua Pak tentang telur ayam. Nah jadi kami juga prihatin Pak. Mudah-mudahan tadi karena ada inovasi teknologi. Pak kan unggah terutama Pak. Ini mendapat perhatian yang penuh.